Sebagai rekan kerja dari TIKO, mungkin Bapak melihatnya seperti apa sih sosok TIKO itu seperti apa? TIKO itu anaknya baik, walaupun dia masih bawa umur, kerjanya lebih baik juga. Karena dia rajin, selalu perhatian sama orang tua. Kalau masalah kebunuhannya dia anak sama banyak lain juga, enak orang yang berbawa TIKO itu. Oke, semenjak kapan Pak mungkin? Kalau dia sama saya sudah masih, semenjak dari tahun 2016 dia sudah ikut-ikutan di UNIAL Security. Awalnya, awalnya cuma nongkrong TIKO itu, lama-kelamaan dia diinin sama ART. Saya ditarik kerja, sudah bantu-bantu, terus diangkat jadi security dia. Tapi berarti sekarang masih berjabat sebagai security? Masih, masih. Pak, tapi kan biasanya kan kalau misalnya lagi ada tugas gitu ya Pak, mungkin ada masih dari TIKO sendiri curhatan atau pembicaraan kepada Bapak? Soal mamanya, keluarganya gitu. Kalau tentang keluarganya sih dia selalu tertutup sih, sama akan kerja gitu. Kadang-kadang ya dia cuma mau tidur sini aja gitu. Kadang-kadang dia nggak tidur sini di rumahnya. Tapi angkat ya, hari dia tidur sini. Karena kalau dia lagi tidur di rumah, kenapa kok tidur sini kan? Tidur sini, Pak, tidur sini aja, kan begitu. Tapi udah, masalah itu kita nggak tahu, masalah rumahnya nggak tahu. Masalah perubahan apa kita nggak tahu di rumahnya. Tapi kondisi rumahnya listrik mati mungkin Bapak tahu nggak? Kalau masalah listrik mati, masalah listrik mati. Pak, rumah itu nggak ada listrik, kita tahu. Saya pikir itu rumah perumuni, yang nggak tahunya rumah TIKO awal-awalnya. Oh awalnya Bapak nggak tahu kan? Tahu, iya. Tahunya gimana, Pak? Mungkin TIKO-nya cerita atau seperti apa? Tahu-taunya dari yang lain aja. Oh ini rumah TIKO awalnya tuh. Ya udah, jangan, jangan, apa, dengan itu ya udah. Jalan gitu ya udah, saya tahu ya udah. Tapi Bapak tahu nggak di dalamnya ada ibunya? Kalau ada ibunya tahu, karena dia kan dia ini emang mengurus ibunya. Tapi masalah gaji waktu itu juga dia masih dikasih tiap hari ya. Oh gajinya tiap hari? Oh dikasih uang. Gitu gitu, jadi karena apa? Karena buat ibunya makan gitu. Jadi kalau yang mau desa ayah ini kan pada pergelan. Kalau dia kasih tiap hari, tiap hari. Pak, untuk TIKO sendiri untuk mandi gitu-gitu, maaf buang air kecil, buang air besar gitu. Menyingkat rumah listriknya mati di mana, Pak? Ya kadang-kadang ya dia di sini, di masjid. Lalu dia gitu. Mungkin kadang-kadang juga di sini juga ada kalau itu. Tapi saya nggak tahu itu. Karena saya juga selama itu saya nggak pernah masuk ke dalam-dalam. Selama saya kerja sini nggak pernah masuk ke rumah itu. Tapi pernah curhat nggak sih, Pak? Mungkin nggak kan ibunya kan maunya di dalam-dalam mungkin karena katanya si depresi. Mungkin ada curhatan nggak sih? Kalau masalah dia curhat masalah depresi tentang keluarga, saya nggak pernah. Ya ini masalah itu. Nggak pernah terbuka gitu. Cuman ya... Udah teman-teman tahu aja semuanya orang-orang sini bahwa ibunya itu depresi. Oke. Tapi depresi tapi dia masih bisa keluar. Keluar. Berarti Bapak pernah melihat sosok ibu NU-nya ya? Nah kan dia sering balik-balik ke warung. Seperti apa, Pak? Ya gimana biasa-biasa aja. Nggak ada nggak amah gitu kalau misalnya ditanya orang biasa. Tapi nggak kayak orang apa ya, kayak orang brutal gitu. Sebelum viral, Tiko hanya, maksudnya penjaga sini atau dia ada kerjaan lain sih, Pak? Nggak emang, dia emang sini. Sebelum viral, udah lama kan udah. Dari tahun 2016-2017-an udah disini. Udah bantu-bantu disini. Amanan komplet. Pak, tapi kan ini kan karena listriknya mati mungkin ya, Pak. Ada nggak sih Bapak pernah ngasih masukan untuk pasang listrik? Kan gelap penyamanannya. Kalau masalah itu, kalau masalah itu sama, saya nggak pernah sih ini ya. Dengan ininya aja, sama Tiko tuh. Karena kok gimana kalau nggak bisa masukan listrik? Ah, uang dari mana? Dia gitu. Oh, dia selalu bilang. Lagi nggak bisa, udah gitu aja. Nggak banyak tanya lagi, udah gitu aja. Bapak, tapi mungkin, mohon maaf. Bapak tahu kisah orang tuanya nggak apa? Kalau orang tua saya udah nggak tahu, udah itu mah. Masalah kisah-kisah itu yang penting tahuin saya Tiko. Dan punya rumah itu aja. Masalah antar belakang saya nggak tahu. Karena saya juga bukan orang sini. Apa ya? Ya, jangan ngasih. Nah, cuma kerja sebaik aman aja di sini. Pak, boleh tahu nggak sih Pak, honor Tiko tuh perharinya berapa tahun? Aduh, kalau honor ya gimana ya? Kenamanya dia, Pak. Dikasihnya perhari sih ya. Iya. Berapa, Pak mungkin? Gimana nggak apa? Perhari sih. Ya, orang tahu. Ya, kadang-kadang saya sih nggak pernah dengar yang beri. Yang jelas dia dikasih perhari. Karena apa? Karena buat aning orang-orangnya dia. Iya. Saya nama saya, saya nggak langsung bulanan gitu. Apa, Pak? Misalnya masakah atau memang langsung beli laut buat ibunya? Kalau dia ciri gini. Dia nih beli-beli. Karena dia makan di sini. Bungkus gitu. Nah ibunya mungkin udah dikasih kalau dia makan ciri. Atau kadang-kadang dia makan rumah gitu aja. Ya, tahu saya. Sering kalau masalah beli bungkus, kasih bungkus sering. Oke. Pak, tapi memang sebenarnya Tiko tuh anaknya baiknya peduli sama orang tuanya gitu untuk merawat. Kalau itu peduli banget dia sama orang tuanya. Sayang banget sama orang tuanya. Walaupun orang kayak gitu, dia dicocimaki gimana tetap sayang dia. Bacimaki warga atau gimana? Enggak. Karena memang. Oh. Dia lagi diomelin gitu. Hmm. Aduh, kadang-kadang dia cuma ngeluh gini doang. Ah, Mama. Apa, apa, Pak? Wah, Mama gak salah apa-apa ngomel. Oh, gitu. Cuma gitu aja udah. Hmm. Ya, memang, Mama. Kalau lagi ini gitu udah. Enggak banyak cerita apa masalahnya. Enggak tahu. Hmm. Hmm. Pak, ini kan rumah sekarang rame banget, Pak. Jadi tontonan. Banyak yang dateng. Itu gimana, Pak? Aduh, kalau saya juga udah lihatnya mau ini gimana ya pusing. Yaudah, dengan biarin aja saya udah tinggal terserah. Kalau saya emang gak bisa iniin. Walaupun saya sebagai tangamanan juga. Iya. Kalau selagi berjalan itu, ya udah silahkan terusin aja. Kalau saya gak bisa ngejaga-jaga gak bisa kalau bisa. Saking banyak ya, Pak? Iya, pusing saya juga kan dirinya. Kecuali kalau misalnya ada bantuan lain, ya baru saya juga gerak gitu aja. Kalau misalnya ada perintah dari atas atau Pak RT atau yang lain gitu. Ya saya siap buat ngeusir-ngeusir yang lain. Tapi udah denger belum, Pak, pemasangan listrik sama airnya kapan? Kalau pemasangan itu saya belum denger sama sekali. Belum dengar kalau ada pemasangan listrik atau pemasangan airnya belum denger. Belum dikasih tahu dari Pak RT. Pak RT saya belum kasih tahu. Bahkan tikor sendiri juga belum kasih tahu. Oh belum cerita juga? Belum. Selama ini kan dia jarang, udah jarang ingin sini gitu. Oh iya, dimana Pak mungkin? Mungkin tahu lagi dimana gitu. Karena anak-anak dia lagi di rumah sakit kan. Oh ibunya? Iya, nunggu ibunya, nunggu ibunya sana. Itu doang. Oke. Berarti memang Tiko kadang tinggal di pulsa pemini ya, Pak? Kalau tinggal, bukan tinggal. Ya, maksudnya singgah gitu biasanya. Oh iya, karena dia emang wajib gitu sebagai keamanan di sini, harus di sini. Ya itu. Kalau misalnya dia lagi bagian malam, ya dia emang harus di sini. Bagian siang, ya siang. Kan dua si. Nah, ya itu pembagian jatuhnya dia biasanya kena gimana, Pak? Ya kena dua-dua aja, dua hari. Dua hari siap, dua hari malam, dua hari lijun. Oh, semua begitu? Iya. Hmm. Oke. Oke. Siap. Pak, maaf namanya siapa? Iya, Pak Ali. Pak Ali siap. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Pemirsa Intensi Investigasi. Ini adalah osapan di mana sehari-hari Tiko bertugas menjaga keamanan kompleks. Ini, lu udah ngambil ini? Belum. Tentu. Cus. Seperti diketahui, Pak Mirsa, dari dulu memang Tiko bekerja sebagai ramanan kompleks ini, dan berbagi menempat jatuhnya berdua hari, masuk siang dua hari dan malam dua hari. Dan ini pemirsa keadaan osapan di mana hari-hari Tiko bertugas sebagai bertugas keamanan. Ops dan Darabung referumaan di rumah pence gutenabolici 08. Buah, ini lahirosasi yang ber Miss bird sunset dan itu untuk Arrak difficulty. Apa b山u? Kamu, Maaf Sari lushasi? Kanimu bekerja seperti apa yang mereka, kensari maya pada buah. 잠 영상을 membantu umurannya dan beridang dan umurannya. Terima kasih.